Karena banyak sekali yang request kepada saya, Kang tolong buatkan bagaimana cara simulasi rangkaian yang fungsi relay sebagai proteksi. Yang dimana videonya sudah saya share, yang sebelumnya sudah saya praktekkan, yang ini ya. Nah silahkan teman-teman disimak dulu. Nah disini saya akan simulasikan bagaimana cara merakitnya, cara merangkai kabelnya ke relay dan ke kontaktor. Jadi disini supaya teman-teman lebih paham, maka saya akan jelaskan secara detail. Jadi tolong disimak dari awal sampai akhir jika teman-teman ingin mempraktikannya, takutnya salah gitu. Nah jadi disini saya mempunyai relay yang senedar juga ya, yang dimana disini 3 buah relay sebagai proteksinya. Yang dimana proteksinya itu yaitu dari sensor. Sensor ini adalah sensor untuk mematikan kontaktor 3 fasa ini. Yang dimana sensor ini adalah nanti untuk keluarannya 24 pol DC. Jadi sensor kerja menjalankan relay 24 pol DC ini. Begitupun juga sama yang kedua dan yang ketiga ini. Nah disini ada juga kontaktornya, yang dimana kontaktor ini adalah kontaktor coil 220 pol yang untuk 3 fasa. Nah bagaimana cara pemasangannya? Jadi yang pertama teman-teman, kita akan memasangkan dulu ke arah sensornya dulu, yaitu yang ini. Jadi dari sensor itu ada supply 24 pol DC, yang dimana plus minusnya masuk ke nomor 13 dan 14. Yang dimana biasanya nomor 13 ini adalah positifnya, nomor 14 ini adalah negatifnya. Begitupun juga sama untuk sensor yang kedua juga, masukkan ke 13 dan 14 yang ada di relay 24 pol DC ini. Harus disamakan ya seperti ini, supaya teman-teman tidak bingung karena saya pemasangannya sudah sesuai. Lalu dari sensor juga pasangkan ke 13 dan 14 yang relay ketiga ini. Seperti itu. Jadi nanti ketika sensornya bekerja, maka relay yang 24 pol DC ini akan kerja teman-teman. Begitupun juga sama untuk sensor 2 dan 3, nanti ketika kerja, maka akan menjalankan si relay 24 pol DC ini. Seperti itu. Nah bagaimana pemasangan ke kontaktornya? Karena tujuan utama dari rangkaian ini adalah ketika relay kerja, maka kontaktor off. Maka dari itu, untuk pemasangannya kita harus melalui NC relay teman-teman. Jadi NC relay ini nanti akan diserikan antar-antar relay, supaya relay yang manapun kerja, maka nanti si kontaktornya akan mati. Seperti itu. Bagaimana pasangnya? Lihat, disini sudah ada standby 220 pol ya, yang dimana nanti untuk ke coil kontaktor ini. Kita pasangkan dulu yang dari 220 pol masuk ke MCB, disini ya. Dan keluaran MCB nanti dimasukkan ke nomor 9. Nomor 9 ini kalau kita lihat di dalam bodi si relay ini adalah NC-nya atau normally close-nya. Keluaran normally close itu adalah ke nomor 1. Dari nomor 1 kita masukkan ke nomor 9 lagi. Jadi 9 ini bisa kita sebut juga adalah common-nya. Jika ke nomor 1 adalah NC, jika ke nomor 5 adalah NO teman-teman. Jadi kita pasangannya dari nomor 1 karena NC. Dari 1 kita hubungkan ke nomor 9. Seperti ini. Nah sama juga disini yang nomor 1 yang relay kedua dimasukkan juga ke nomor 9. Seperti itu. Karena disini kita serikan antar NC relay. Nah sekarang baru dari nomor 1 relay ketiga kita hubungkan ke A1 kontaktor. Yaitu ke coil-nya teman-teman. Nah lalu dari coil ini yang A2-nya sudah pasti dimasukkan ke netral teman-teman. Atau ke 0-nya PLN yang 220 pol AC ini. Karena ini sudah standby ready. Nah itu untuk rangkaian kontrolnya. Jadi tujuannya ketika si relay ini kerja, maka nanti kontaktornya akan mati teman-teman. Seperti itu. Nah kita akan coba bagaimana rangkaian ke si motor tiga fasanya. Yang dimana disini sudah saya siapkan untuk tegangan RST-nya. Nah disini. Seperti biasa untuk yang dari RST itu. Kita pasangkan dari R ke nomor 1. Dari S ke nomor 3. Dari T ke nomor 5. Lalu disini yang dari keluaran outputnya. Nomor 2 masuk ke pompa. Nomor 4 masuk ke pompa atau ke motor tiga fasanya. Nomor 6 juga masuk ke motor tiga fasanya. Seperti itu teman-teman. Ini rangkaian sederhana. Sebenarnya disini harusnya pasang MCB tiga fasanya ya. Karena disini saya hanya pembelajaran. Nanti teman-teman tambahkan saja. Oke. Nah jadi untuk pemasangannya segini saja teman-teman. Jadi untuk rangkaian kontrolnya diserikan antara NC relay. Dan untuk yang ke motor tiga fasanya dari RST. Langsung masuk ke motor tiga fasa. Melalui NO yang ada di kontaktor ini. Jadi tujuan dari rangkaian ini adalah. Nanti ketika sensor ini kerja. Maka relay juga akan kerja. Ketika relay kerja maka akan terputus di NC ini. Maka kontaktor pun akan mati teman-teman. Jika posisinya lagi runny. Untuk kontaktor ini teman-teman bisa menghubungkannya. Antara dual starter atau apalah bebas. Karena ini hanya pembelajaran. Jadi rangkaian yang simpel saja. Yang penting tujuan dari rangkaian ini teman-teman paham. Yaitu ketika sensor kerja. Maka nanti motor tiga fasanya atau kontaktornya akan mati teman-teman. Jadi untuk mengamankan si motor tiga fasanya ini. Melalui proteksi relay ini. Maka dari itu salah satu fungsi dari relay ini adalah. Untuk sebagai proteksi. Jika terjadi sesuatu di sensor. Atau di motornya. Maka kontaktor akan mati. Sehingga mematikan motor tiga fasanya juga. Nah itu teman-teman. Untuk cara perakitannya. Silahkan teman-teman. Sesuaikan dengan relay-nya. Lalu praktikan seperti ini. Dan coba di rumah masing-masing. Jangan sampai salah. Untuk tegangannya. Ada yang 24 pol DC. Dan ada yang 220 pol AC. Jika RST. Ya namanya juga. Di rumah kadang nggak ada. Silahkan pakai 220 saja. Seperti itu teman-teman. Jadi segitu. Untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati